selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci romadon tahun 1442 hijriah bagi seluruh umat muslim di Indonesia maupun dunia ngomong-ngomong soal puasa kali ini kita punya bahasan menarik tentang puasa yang ternyata tidak hanya dilakukan oleh umat manusia saja tetapi ada juga hewan yang berpuasa bahkan mereka berpuasa jauh lebih lama daripada puasa yang dilakukan oleh umat muslim atau umat beragama lainnya yang juga memiliki ritual berpuasa kira-kira hewan apa saja ya yang punya kebiasaan berpuasa Oke lah simak video ini sampai selesai hewan unta hewan unta pernah menjadi salah satu transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat jazirah Arab dan Afrika zaman dahulu termasuk dipakai oleh Rasulullah SAW dalam membantunya berdagang dan berdakwah bukan tanpa alasan mengapa hewan unta dipilih sebagai moda transportasi andalan orang-orang Arab zaman dahulu selain ukurannya yang besar dan kuat ternyata hewan unta mampu menahan makan dan minum selama berhari-hari hewan unta dapat berjalan hingga ratusan kilometer di padang pasir yang panas kering dan gersang tanpa makan dan minum kalian pasti tahu kenapa unta dapat menahan makan dan minum cukup lama yaitu karena unta memiliki punuk di punggungnya tetapi jangan salah ya punuk unta berfungsi sebagai penyimpan lemak bukan penyimpan air sehingga unta bisa tidak makan hingga 40 hari tetapi sekali makan unta bisa menghabiskan 30 hingga 50 kg makanan unta bisa tidak minum dalam waktu yang lama karena unta memiliki tubuh yang mampu menyerap air yang banyak secara cepat sehingga sekali minum unta bisa menghabiskan 145 liter kurang dari 20 menit saja gimana ada yang tertarik untuk mengalahkan rekor puasa dari unta ikan salmon siapa sangka kalau ikan ternyata bisa berpuasa tapi kalau ikan kentut kira-kira batal nggak ya puasanya haha silahkan tulis di kolom komentar ya Oh ya ikan salmon mungkin menjadi salah satu ikan yang paling kuat di dunia bagaimana tidak ikan salmon kecil lahir di air tawar yang ada di hulu sungai lalu ketika usia 6 bulan mereka bermigrasi minimal 10.000 km menuju laut saat hendak berkembang biak mereka juga akan bermigrasi menuju hulu sungai tempat mereka dilahirkan yang menarik adalah selama perjalanan panjang yang sulit tersebut ikan salmon tidak memiliki waktu untuk makan dan istirahat mereka tidak makan selama berbulan-bulan hingga mereka sampai di hulu sungai mereka akan menggunakan cadangan lemak di tubuhnya sebagai sumber energi maka tak heran hanya 7% saja ikan salmon yang berhasil menuju hulu sungai untuk bertelur ayam betina sadar atau tidak ternyata ayam betina yang sering kalian pelihara punya kebiasaan berpuasa juga loh ayam betina berpuasa tepatnya saat mereka sedang mengerami telurnya kurang lebih selama 22 hari ayam betina tidak hanya berpuasa untuk menahan makan dan minum saja tetapi mereka juga berpuasa untuk menahan godaan ayam jantan yang sering mengajaknya untuk birahi ayam betina berpuasa untuk meningkatkan suhu tubuhnya sehingga telur-telur yang mereka rami dapat menetas dengan cepat beruang beruang terkenal sebagai hewan yang punya kebiasaan berhibernasi beruang coklat alaska terutama bisa melakukan hibernasi selama 6 bulan mereka melakukan hibernasi saat musim dingin ketika terjadi kelangkaan makanan makanya saat hibernasi beruang tidak akan makan dan minum dan mereka akan tidur panjang hibernasi dapat membantu beruang menghemat energi hingga musim semi tiba saat musim semi mereka akan kembali mencari makanan untuk mengumpulkan energinya kembali ular meskipun ular terkenal sebagai hewan yang sangat rakus karena seringkali memakan mangsa yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya tapi ternyata dibalik kerakusannya ular punya kebiasaan berpuasa saat mereka memakan mangsa yang berukuran besar mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencernanya selama proses pencernaan tersebut ular akan bersembunyi di suatu tempat yang sunyi dan sejuk mereka tidak akan makan atau berpuasa selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu tergantung dari ukuran mangsa yang sedang dicerna saat berpuasa ular akan menjadi lebih sabar dan agresifitasnya berkurang mereka akan mengakhiri proses berpuasanya dengan ganti kulit kalajengking kalajengking bisa berpuasa dari makanan dan minuman selama 30 hari hal ini dikarenakan kalajengking memiliki kantung penyimpan makanan dan air di perutnya kalajengking biasanya memakan serangga dan reptil-reptil kecil di malam hari lalu makanan tersebut disimpan di kantung yang terdapat di perutnya selama belum lapar kalajengking tidak akan makan lagi yah serakus-rakusnya hewan ketika kenyang mereka tidak akan makan sebelum lapar mereka akan memenuhi kebutuhan makan dan minum secukupnya saja semoga pelajaran ini bisa kita ambil untuk menjadi manusia yang lebih bersyukur dan tidak rakus selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan dan salam lestari